bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah kita lanjutkan bacaan terhadap kitab syarah mandumah usul fikhi wa qa'idih karya as-shaykh muhammad bin salih ala usayimin rahmatullahi wa alaih perhatikan baik-baik barakallahu fikum sekarang kita akan masuk ke pembahasan yang baru yang pernah kita lewati juga pada pembahasan-pembahasan yang telah lalu seputar perintah yang datang setelah larangan perintah yang datang setelah larangan awal mulanya dilarang kemudian diperintahkan nah itu bagaimana perintah yang datang setelah larangan tersebut nah kita lanjutkan barakallahu fikum jadi pembahasan sekarang seputar kaedah yang pernah kita lewati dulu dalam kitab alusul, miniam alusul dan juga yang setelahnya mengenai al-amru ba'dan nahi perintah yang datang setelah larangan itu menunjukkan perintah tersebut wajib dikerjakan atau boleh atau sunnah tergantung dengan siaknya tergantung dengan apa? nah warakallahu fikum perbuatan tersebut sebelum larangan dilihat dulu kalau perbuatan tersebut sebelum larangan itu adalah perbuatan yang boleh nanti setelah larangan kok ada perintah berarti kembali ke hukumasan boleh seperti masalah apa? antum dilarang jual beli ketika sudah dikemandangkan adan Jumat jual beli hukum asalnya apa? halal boleh nah kok dilarang ketika dikemandangkan adan Jumat setelah selesai apa? kalau sudah selesai sholat maka menyebarlah kalian di muka bumi ini jual beli lagi nah perintah itu wajib atau boleh atau bagaimana kita katakan kembali ke hukum asal sebelum larangan boleh berarti mau jual beli lagi silahkan mau pulang tidur gak masalah juga paham ya? nah mau santai-santai tidak masalah juga jadi perintahnya itu bukan wajib maklum soalnya nih antum harus pahami ya kan kita katakan apa? hukum asal perintah menunjukkan apa? wajib nah sekarang kalau perintah itu datang setelah larangan bagaimana catitarannya? solusinya? dilihat perkaranya sebelum larangan itu boleh atau sunnah atau bukan paham? kalau perkaranya sebelum larangan itu perkara yang boleh berarti nanti setelah larangan kok diperintahkan berarti kembali ke hukum asal boleh antum gak harus ngerjakan gitu loh apa maksudnya ya? nah kita lihat biar tambah jelas perhatikan pantun nomor 44 itu halaman 189 perintah setelah larangan lilhil menunjukkan pembolehan wafi kaulin ada juga pendapat yang lain lirraf'innahi untuk menghilangkan larangan tersebut berarti gak dilarang boleh disana mirip cuma beda kalau yang pertama ini kan perintah setelah larangan menunjukkan hil perbuatan tersebut boleh dilakukan kalau yang kedua perintah yang datang setelah larangan itu menunjukkan apa? mengangkat larangan tersebut kita lihat lammadzakara annal amro yakunul wujub yakunul fawr takskala telah berarti dhukira ya lammadzukira takskala telah disebutkan annal amro yakunul wujub wayakunul fawr bahwasannya perintah itu terkadang menunjukkan wajib ini masalahnya ya wayakunul fawr dan juga dikerjakan secara langsung zukira al amro aladhi kharaja'an hadil kaedah disebutkan disini perintah yang keluar dari kaedah ini faham belum? perintah yang keluar dari kaedah ini jadi antum baru sahabat ini kaedah yang inti yang asli dan kaedah yang keluar dari dari kaedah paham ya? nah jadi karena ada kaedah keluar dari kaedah yang inti nah apa itu? wahuwal amro alwarib badanahi yaitu perintah yang datang setelah larangan alwarib itu datang perintah yang datang setelah larangan bagaimana hukumnya? kita lihat faham maksudnya ini misalnya? jadi kalau yang pertama kemarin apa? kan dua pertama kemarin al asl fil amr ya dulu alal wujud satu yang kedua al asl fil amr ya dulu alal fawr ya enggak? hukum asl perintah itu fawr dikerjakan langsung nah warakallah seperti itu nah sekarang yang ketiga keluar dari hukum keluar dari kaedah yang inti yaitu apa? perintah yang datang setelah larangan wafihada alil ulama' qawlan dalam masalah ini para ulama' memiliki dua pendapat faaksarul usuni'in kebanyakan ahli usul ya kulun mereka mengatakan innal amroh ba'danah nyilil ibaha ini perhatikan baik-baik penting ini ya sesungguhnya perintah yang datang setelah larangan alil ibaha menunjukkan pembolehan pembolehan itu antum mengerjakan silakan enggak masalah gitu loh seperti antum awal mula dilarang apa? ketika A dan Jum'at dikumandangkan dilarang untuk apa? jual beli nah setelah solat saya solat Jum'at fantashiru pergilah kalian menyebarlah kalian di muka bumi ini mencari apa? mencari ma'isyah nah itu perintah itu wajib atau boleh? atau harus dikerjakan harus pergi lagi? atau boleh pulang setidak tidur? kita katakan nah perkaranya boleh paham ya? mau jual beli lagi silakan berhenti jual beli ini enggak masalah paham belum? paham sebetulnya nih? mau irbat? kita lihat dan tidak kembali kepada hukumnya yang pertama tidak kembali kepada hukum yang pertama yaitu hukum sebelum larangan ini pendapat pertama ini ya artinya apa? dikarenakan larangan yang datang kepada hukum yang pertama akhirnya apa? fa nasakhahu maka terhapus disitu dengan apa? adanya yang kedua paham belum? pertama dilarang setelah ada pembolehan berarti yang dilarang tersebut sudah nih hapus kuntu nahaitukum anziyaratil kubur fazuruha ya enggak? hadisnya ingat gak? kuntu nahaitukum anziyaratil kubur dulu aku melarang kalian ziarah kubur kata Rasulullah larangan bukan? larangan setelah itu Rasulullah perintahkan fazuruha sekarang kunjungilah sekarang sekarang ziarihlah nah perintah disini wajib ziarah atau bagaimana? kalau menurut pendapat yang pertama ini perintah yang datang setelah larangan menunjukkan larangan tersebut sudah dihapus berarti mau ziarah silahkan tidak-tidak masalah tapi terhapus larangannya tapi kalau pendapatnya satunya kan larangan enggak terhapus larangan larangan ketika apa? jual beli ketika sudah dikumandangkan adan jumat tetap dilarang itu enggak terhapus itu paham ya? nah sampai selesai setelah selesai selesai jumat diperintahkan mau diperintahkan untuk apa? untuk berjual beli lagi atau mencari ma'isya di muka bumi ini perintah tersebut bagaimana hukumnya? apakah wajib kita kerja lagi atau boleh pulang istirahat? kita katakan nah boleh pulang istirahat karena perintah tersebut bukan maknanya wajib kenapa? karena datang setelah larangan kita lihat sini biar tahu jelas kemudian larangan itu diangkat setelah dihapus hukum yang pertama berarti perkaranya kembali kepada pembulian dulu aku melarang kalian ziarah kubur larangan atau bukan? larangan sekarang kunjungilah ziarilah berarti apa? larangan yang pertama sudah dihapus kalau itu nasih khumansuh itu benar kalau itu tapi kalau untuk masalah solat jumatnya nih itu gak dihapus larangan tetap masih ada selama posisinya belum selesai apa? jumat paham maksudnya? belum selesai jumatan belum selesai solat jumatnya nah seperti itu wakil ada yang katakan juga balil amru ba'danahi roh'unin nahi ya wah ada yang katakan juga bahkan perintah yang datang setelah larangan itu roh'unin nahi untuk menghilangkan mengangkat larangan maka hendaknya diperhatikan terhadap apa yang dilarang darinya dilihat lagi larangan tersebut kemudian apa? kemudian dikembalikan kepada asalnya lihat hukum asalnya hukum asalnya awal mulanya apa? awal mulanya jual beli halal atau haram atau boleh-boleh saja boleh-boleh saja mubah nah ketika dilarang kok diperintahkan setelahnya berarti kembalikan hukum asal boleh gitu loh itu maksudnya mafum Ibrahim awal kata beliau dikembalikan ke hukum asalnya kalau hukum asalnya sunnah karena mustahab berarti sunnah kalau hukum asalnya boleh berarti boleh mafum Ibrahim dikembalikan ke hukum asal ini pendapat yang kedua maksudnya bahwasannya apabila datang perintah setelah larangan berarti itu roh'un roh'un apa? roh'unin nahi mengangkat menghilangkan larangan tersebut maka pada waktu itu kembalilah hukum itu kepada perkara yang sebelum larangan kembali kepada perkara sebelum larangan ini yang mendekati kebenaran kita katakan sesungguhnya perintah yang jatuh setelah larangan itu mengangkat menghilangkan larangan tersebut karena sudah diangkat mengembalikan hukum setelah diangkat hukum larangan tadi apa? mengembalikan hukum kepada perkara yang sebelum apa? kobelah wujudin nahi sebelum adanya larangan kalau sebelum adanya larangan adalah boleh berarti? boleh kalau sebelum adanya larangan tersebut ada sunnah berarti? sunnah faham syolah ini ya? mahum abdulillah ini mudah sudah kita lewati semuanya dengan contoh akan lebih jelas kita lihat dengan contoh diantaranya adalah contohnya adalah firman Allah ta'ala ini perhatikan contoh ini sering muncul jadi antum yaupayakan dihafal ya ayatnya insya Allah dihafal semuanya teman penerapannya itu ya wahai orang-orang yang beriman kalau diseru untuk sholat sholat tanpa sholat jumat minyaw min jumat pada hari jumat pas au segeralah kalian segeralah kalian larilah kalian ilah dikirillah menuju kepada dikir darah Allah ta'ala maksudnya ke masjid dan tinggalkan apa? jual beli larangan jual beli nih larangan jual beli kita lihat setelahnya nanti yang demikian itu kebaikan untuk kalian lebih baik untuk kalian jika kalian benar-benar mengetahui setelahnya perhatikan ayatnya itu kalau sholatnya sudah selesai kalau sholatnya sudah selesai maka menyebarlah kalian di muka bumi ini menyebar itu maksudnya beri angkat kerja lagi mencari ma'isyah itu loh menyebar dan carilah rezeki dari apa? keutamaan Allah subhanahu wa ta'ala mencari rezeki ma'isyah atau yang semisal perintah atau bukan Ibrahim? perintah bukan ini? perintah bukan? perintah atau bukan? pentes yiru perintah cuma perintah ini wajib atau tidak? kan dilarang tadi jual beli ketika kapan dilarangnya? ketika dikembangangkan ada? cuma nah setelah itu kalau diperbolehkan kita lihat maka perintah untuk menyebar di muka bumi ini dan perintah untuk mencari rezeki untuk pembolehan saja berdasarkan pendapat yang pertama menurut pendapat yang pertama perintah tersebut untuk ibah pembolehan pembolehan jadi mau lanjut kerja silahkan mau pulang tidur istirahat tidak masalah mau santai-santai pun juga tidak ada larangan karena apa? ibah pembolehan tapi berdasarkan pendapat yang kedua untuk mengangkat dan menghilangkan larangan ini menurut pendapat yang kedua untuk menghilangkan larangan dan termasuk perkara yang sudah ketahui bahwa saya mencari rezeki mencari rezeki itu kan diperintahkan untuk apa? untuk menutup menutup kebutuhan manusia kebutuhan orang yang barakallahu fiku membutuhkannya maka menjadilah perintah tersebut linnadet sunnah setelah sunnah kerja perintahnya itu kalau untuk berangkat kerja sunnah untuk mencari ma'isya tapi kalau sudah selesai kerjaannya bagaimana? pulang tidak masalah kan? jadi walau alam kalau anak pribadi lebih cenderung yang pertama tadi jadi bebas bebasnya apa? kan dia sudah mencari di awal sudah kerja begitu adan jumat berhenti dia kalau masih ada kerjaan ya tidak masalah dia kerjakan lagi lanjutkan tadi kalau kerjaan sudah selesai kan sudah selesai berarti otomatis setelah sholat jumat nyari kerjaan lagi atau boleh israt boleh israt bebas jadi walau alam kalau sampai sunnah tingkatan sunnah ini mungkin kembali kepada mencari ma'isya nya kalau mencari ma'isya bukan hanya sunnah saja wajib bahkan ya kan? mencari ma'isya na'am kita lihat disini wa min dalika contoh yang lain contoh yang lain kata beliau diizinkan bagi orang yang melamar wanita untuk melihat kepada calon diizinkan untuk melihat wanita yang hendak dia lamar diizinkan untuk melihat wanita yang hendak dia lamar pada perkara yang apa? yang dia sukai untuk menikahinya maksudnya bagaimana? maksudnya sesuatu yang membuat dia itu senang untuk menikahinya tapi pendapat yang rojih wajah pendapat yang rojih apa? wajah ada pun pendapat Zohiriyah Ibn Hazm dan juga yang lainnya mengatakan bahkan sampai telanjang pun boleh tapi itu pendapatnya lemah pendapat yang rojih hanya wajah saja jadi pakai cadar buka cadarnya lihat wajahnya selesai sudah selesai jadi atau enggak itu urusan lain lagi kalau jadi nanti ngomong orang tuanya jadi orang tuanya nyampaikan kepada perempuannya jadi selesai tinggal ngatur jadwannya kapan akadnya tapi jangan buru-buru maharnya tentukan terlebih dahulu paham ya? kalau misalkan enggak minta mahar maharnya cuma diajari Al-Quran yaudah enggak ngajari Al-Quran selesai setelah apa? pernikahan terwujudkan kita akad nikah hijab dan kobul jadi ketika orang melihat calon perempuan calon wabah calon istri tadi itu istilahnya perempuan yang dia lamar itu tidak mengharuskan harus menikah itu keliru itu pendapat itu jadi setelah nador harus menikah itu keliru paham ya? karena nador itu untuk apa? melihat terlebih dahulu cocok atau tidak paham ya? kalau enggak cocok dipaksa untuk menikahnya atau enggak? tidak boleh pulang lagi enggak masalah paham ya? tapi kalau cocok untuk melanjutkan prosesnya tidak boleh ngobrol sama perempuan tadi chattingan pun enggak boleh nelpon enggak boleh karena belum istrinya ingat-ingat itu ya nah karena apa? karena semuanya punya masa depan kita semuanya punya masa lalu iya enggak? punya masa lalu masa depan kan ada gitu loh masa lalu udah berlalu masa depan kan ada jadi kalau ada ikhwah yang seperti ini modelnya baru nador chattingan kemudian SMS nilpon itu enggak boleh itu belum istrinya sampai kapan istrinya? ijab dan kobol paham? enam aku nikahkan kamu dengan pulanah bintu pulan dengan mahar satu kilogram emas satu kilogram emas namanya nakdan dibayar tunai langsung yang laki-laki ngomong apa? aku terima pernikahannya dengan mahar yang sebutnya setelah kontan sah 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 itu sah setelah itu baru suami istri paham ya? kalau dengan lapet taksidan juga boleh taksidan tidak diangsur satu kilogram emas tidak diangsur paham ya? setengah kilo dulu setengah kilo nanti boleh juga paham ya? seperti itu intinya syahidnya disini adalah apa? diizinkan bagi orang yang melamar untuk melihat apa? melihat perempuan yang dia lamar 6 pada perkara apa? pada perkara yang mendorong dia untuk menikahinya tapi pendapat yang rojih wajah pendapat yang rojih wajah perhatikan baik-baik eh wa itu eh wa na'am barakallahu fikum 6 kalau sakit diserah di belakang dibukakan pintunya bang kuncinya bang kita lihat disini apa kata melihat disini barakallahu fikum fa'innal aslat tahrimuna darul rajul ilal marahkan hukum asalnya haram melihat seorang laki-laki melihat apa? melihat kepada seorang wanita hukum asalnya haram gak boleh paham ya? fa'il amru bin natur fiqaulir rasulullah s.a.w apakah perintah untuk melihat wanita melihat wanita itu bagian wajah dari yang rojih ya apakah perintah perkataan rasulullah s.a.w idha khotaba ahad hukum imra'atan fal yangdur ila maydu'uhu ila nikahihah apabila salah seorang diantara kalian melamar seorang wanita maka hendaknya dia melihat kepada apa yang mendorong dia untuk menikahinya apakah perintah itu lil'ibaha atau istihbab boleh-boleh saja atau istihbab sunnah yan bani al-nam yan bani al-khilaf ini dibangun di atas perselisian ada perselisian diantara para ulama ada yang katakan boleh-boleh saja kalau dia tidak yakin misalkan melalui uminya atau saudari perempuannya kalau perempuan sama perempuan nah bebas ya uminya jangan lihat si fulana itu bagaimana um misalkan uminya bilang si fulana itu insya Allah yang baik gini-gini-gini ciri-cirinya kayak gini kemudian ternyata laki-laki mantap gak perlu melihat ya gak masalah gitu loh cuman lebih diajurkan lagi untuk melihat wajah wanita tadi karena dikhawatirkan nanti ada ketidakcocokan paham ya nah barakallah fikum seperti itu karena apa karena di dalam hadisnya seperti itu diperintahkan untuk melihat nah barakallah dalam riwayat yang lain diperintahkan untuk melihat hendaknya kamu melihat karena di salah satu diantara wanita tersebut mungkin ada yang mungkin ada cat-catnya atau yang semisalnya yang jelas nah barakallah fikum dibangun di atas khilaf nah diantara contoh yang lain kalau kalian sudah halal sudah halal sudah gak ikhram lagi fastadu maka nambarakallah fikum fastadu maka berburulah kalian perintah untuk berburu disini perintah untuk wajib nambarakallah fikum atau perintah yang sifatnya boleh-boleh saja karena penting seperti itu nambarakallah fikum kita lihat apabila kalian telah halal fastadu maka berburulah kalian berburunya wajib atau gak setelah selesai setelah tahalul setelah tahalul sudah selesai antum langsung ngabel tembak ditebakin semua berburu gitu atau boleh-boleh saja kan perlu juga ya gak kita lihat fahada warada badan nahi sekarang perintah ini datang setelah larangan setelah larangan setelah larangan larangan untuk berburu dalam karan dia ikhram ikhram itu apa sih ikhram itu apa Husein ikhram ngapain dia ahraman yuhrim ikhraman itu apa muhrim ikhram aslinya ikhram itu ketika awal dia itu melakukan ritual umrah atau haji itu kan lewat mikot ya gak di mikot itu dia namanya nanti disitu dia berikhram memakai pakaian ikhram sampai selesai ritual haji itu umrahnya setelah selesai ritual haji itu umrahnya namanya nanti tahalul menghalalkan setelah itu bebas itu loh setelah itu bebas ikhram dari itu memakai pakaian ikhram pakaian ikhram pakaian yang nanti tidak harus putih cuma abdolnya putih tapi pakaian yang tidak berjahit gak boleh memakai pakaian berjahit aromen gak boleh kalau memakai haram ini setelah tahalul itu loh faham maksudnya ini penting ini ya nah jadi namanya ikhram seperti itu nah setelah tahalul kita lihat dikohun di ta'ala ya'yuh ladina amanu awfu bil'ukud wahai orang-orang beriman penuhilah perjanjian-perjanjian dihalalkan untuk kalian binatang ternak binatang ternak itu apa contohnya? sapi kambing 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 onta ya ayam juga ternak juga ya lapat nah warakallahu'alaikum kalau bayam itu an'am biasanya itu lagi sapi onta kambing dan yang semisalnya nah kita lihat sini kecuali yang sudah ditetapkan untuk kalian maksudnya dibacakan untuk kalian maksudnya bagaimana kecuali yang diharamkan jelas kan kecuali lagi apa? berburu dalam keadaan kalian ikhram ini gak boleh berburu tapi kalau kalian dah halal dah tahalul maka berburu lah kalian perintah berburu ini loh yang jadi permasalahan perintahnya kita lihat dulu diangkatnya larangan dari istiad berburu di halil ikhram pada keadaan orang yang lagi berihram diangkatnya larangan tersebut dengan ikhral tahalul kembalilah perintah tersebut sebagaimana awal mula sebelum larangan mahu merbat jadi kembali kepada pembahasan awal mula sebelum larangan sebelum larangan yang namanya berburu sebelum larangan nah bagaimana hukumnya handola sebelum lilarang berburu boleh gak kembali ke hukum asal kita lihat berburu pada asalnya boleh-boleh saja maka berarti berarti apa? berarti perintah tersebut untuk ibaha pembolehan alal kau lain berdasarkan dua pendapatan karena berburu itu termasuk pembagian yang diperbolehkan tidak ada seorang pun perhatikan ini tidak ada seorang pun yang mengatakan bahwasannya orang itu apabila telah tahalul halal min ehramihi dari ehramnya yajibu alaihi an yadhaf wa ya'khut al-bundukiya ini perhatikan ini tidak ada seorang pun yang mengatakan seperti itu tidak ada seorang pun yang mengatakan bahwasannya kalau orang sudah tahalul wajib bagi dia pergi mengambil tembak wajibu alaihi an yadhaf wa ya'khut al-bundukiya tembak menembaki apa hewan buruan tidak ada balwala dan bahkan walaqala ahadun bisbih babih tidak ada juga yang mengatakan sunnah hukumnya tidak ada berarti hukumnya apa lusail mubah ini termasuk yang menunjukkan bahwasannya pendapat yang mengatakan bahwasannya perintah yang datang terlarangan untuk wajib dia tidak punya sisi tidak punya wajah dia tidak punya wajah wajah apa maksudnya ini dia tidak punya wajah wajah apa maksudnya tidak punya wajah ini dia tidak punya wajah wajah apa maksudnya ini Orang yang mengatakan bahasanya Perintah yang datang telah larangan Itu menunjukkan apa? Menunjukkan wajib Dia tidak punya wajah Wajah apa maksudnya? Kenapa? Tidak punya wajah manusia ini? Atau wajah lain maknanya? Maknanya lain ya Wajah ini apa maknanya? Hujjah Dia tidak punya hujjah Tidak punya dalil Tidak punya sisi yang untuk membenarkannya Itu maksudnya wajah Inilah yang kami pilih Dalam pantun Ini juga yang dipilih oleh Al-Imam Al-Ghazani Masalah itu Permasalahan Apa sekarang faktor Alasan yang kami jadikan Untuk menguatkan Perintah yang datang setelah larangan adalah apa? Lirab innahi untuk mengangkat larangan Perintah yang datang setelah larangan Lirab innahi untuk mengangkat larangan tersebut Apa alasannya? Kita menguatkan itu Kita lihat Al-Ijabah jawabannya Yang kita jadikan untuk menguatkan pendapat ini adalah akal Akal terkadang boleh juga digunakan ya Akal Kalau aku berkata kepadamu Ijlis Lirab innahi untuk mengangkat larangan tersebut Duduklah kamu Duduklah kamu Untuk apa? Manusia yang mereka datang bertamu Maksudnya duduk bersama mereka Mahfum insyaAllah Mahfum Mahfum Awas Di perintah duduk bersama mereka Summa kultulaka Kemudian setelah itu Aku katakan kepadamu Lah terjelis Jangan duduk Summa kultulaka Ijlis Kemudian aku katakan lagi Duduklah Semulanya di perintah duduk Setelah di perintah duduk Dilarang lagi Jangan duduk Setelah itu di perintah lagi Duduklah kamu Amin ya? Itu bagaimana? Kita katakan Hal takul fil amril akhir Apakah kamu katakan Pada perintah yang terakhir Ijlis Duduklah kamu Apakah maknanya aku berikan kepadamu Pilihan antara duduk dan tidak duduk Atau kita katakan Rufna'am Rufa'tan lahnya Wa'udna ilal halil alhalil ula Engkau telah mengangkat apa? Mengangkat larangan Dan kau kembali kepada keadaan yang pertama Aljawab sani Jawaban yang kedua Yaitu apa? Kembali kepada hukum asal Hukum asal itu perintah untuk duduk kan? Duduk Setelah itu dilarang Suruh duduk lagi Kembali ke hukum asal duduk Itu loh Amin ya? Karena hukum asalnya dia kan di perintah duduk Faham maksudnya? Karena apa? Karena hukum asalnya Awal mulanya di perintahkan untuk duduk Itu loh Setelah itu dilarang Kau dicurut duduk lagi Kembali ke hukum asal Duduk lagi Seperti itu Masalah itu yang terakhir Ini penting Ucapan orang yang mengatakan Bahwa perintah yang datang setelah larangan hadir Itu artinya sama Alhadri itu artinya sama dengan Al-Nahi Atau Al-Man'i Artinya sama Perintah yang datang setelah larangan Paham ya? Al-Fatihim Ucapan orang yang mengatakan bahwasannya perintah yang datang setelah larangan itu menunjukkan wajib Mawajuhu Apa dalilnya? Apa hujahnya? Al-Ijabah jawabannya Perhatikan Dia tidak punya hujah Tidak punya dalil Abadan selama-lamanya Dan kami tidak tahu seorang pun yang mengatakan wajib atas seseorang Kalau sudah tahalul dari ihramnya Dia wajib pergi berburu Alhamdulillah Tidak ada kalian yang ngomongnya gitu Ada atau tidak? Tidak ada Alhamdulillah Nah seperti itu Ini kalau seandainya kamu izin kepadaku Sil baik Nah pada Maksudnya izin di rumah Fakultulaka udhul Izin untuk masuk ke rumah Maka aku katakan kepada kamu Udhul masuklah Suma badalaka antang syarif Kemudian Nampak pada dirimu Untuk kamu itu Pergi saja Berpaling Fahalli hakkun an'alum An'alumak Apakah sekarang aku punya hak untuk mencacimu Menghinamu Aljawab La Jawabannya enggak Kenapa? Di karena ucapan ku udhul masuklah Ya'ni nyubahun laka antudhul Diperbolehkan bagi kamu untuk masuk Itu loh Ketika antu bertamu Si A ini punya tamu si B Si B mau Bertamu pada si A Paham ya? Assalamualaikum Wa'alaikumsalam udhul Atau men Mahmud Udhul Perintah untuk masuk tadi itu Paham ya? Nambarakallah Perintah untuk masuk tadi itu berarti Perintah pemboleh Boleh masuk itu loh Ternyata dia enggak jadi masuk Karena ada kerjaan Avan mungkin anak enggak jadi Dia pergi Paham ya? Kita enggak boleh mencacimaki dan menghina dia Karena apa? Karena kita hanya mengizinkan bulit dia untuk masuk itu Paham ya? Seperti itu Nah Barakallah Fikum Jadi Pendapat tadi lemah ya Kesimpulannya bagaimana yang roju tadi? Pendapat yang roju yang bagaimana tadi Ehsan? Pendapat yang roju yang bagaimana tadi? Al-amru ba'dan nahyi Yardri' ila makana qabla nahyi Perintah yang datang setelah larangan Kembali kepada keadaan sebelum larangan Kalau mubah-mubah Kalau sunnah-sunnah Al-amru ba'dan nahyi Yardri' ila makana qabla an nahyi Perintah yang datang setelah larangan Maka kembali kepada apa? Hukum asal sebelum larangan Mahum insyaallah Mahum insyaallah Mahum insyaallah Mahum insyaallah Coba sebutkan Apa? 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 Saya upayakan dia apa ini ya? Al-amru ba'dan nahyi Yardri' ila makana qabla an nahyi Perintah yang datang setelah larangan Kembali kepada apa? Kembali kepada hukum asal sebelum larangan Wallah alam suwab Walhamdulillah Rabbil Alamin Yardri' ila makna Terima kasih.